Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa Jelang Idul Adha, harga daging ayam di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat saat ini mengalami kenaikan. Akibat kenaikan harga ini, para pedagang di pasar tradisional mengaku alami penurunan omset hingga 40%. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan di pasar tradisional Sumedang Kota, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kenaikan harga paling signifikan terjadi pada komoditas daging ayam potong serta sayuran jenis kol. Rabu pagi 15 Mei 2024, harga daging ayam potong dijual di kisaran Rp42.000 per kilogram dari harga normal Rp38.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam sudah terjadi sejak dua minggu kemarin. Kenaikan harga daging ayam sudah terjadi di tingkat peternak yang menjual harga Rp39.000 per kilogram daging ayam. Naiknya harga daging ayam pun diduga dipicu karena kurangnya pasokan dari peternak lantaran banyak yang tidak berproduksi saat momen lebaran Idul Fitri kemarin. Meski belum berpengaruh terhadap jumlah pembelian, namun akibat kenaikan harga ini, pedagang daging ayam mengaku mengalami penurunan omset hingga 40% dari biasanya. Tentu harganya naik turun, sudah hampir Rp2.000 sekarang, harganya terus-terusan naik. Terus naik. Jadi harga berapa? Dari angka harga jual Rp38.000, Rp39.000, Rp40.000, sekarang Rp42.000. Memang kondisinya pengaruh dari apa sih? Katanya dari bekas lebaran ini banyak yang tidak terhadap. Tentu harga ayam pun dikeluhkan pembeli, yang terpaksa harus membeli lebih membatasi pembelanjaannya. Kalau ada uang beli, kalau tidak ada, ya tidak. Tidak memaksakan. Kalau Ibu ini beri berapa banyak barusan? Barusan beli 3 kg, yang satu buat keluarga, yang satu buat percua. Buat dikonsumsi sendiri? Dikonsumsi buat makan, makan siang, makan malam. Meski daging ayam harganya naik, namun komoditas sayuran harganya berangsur normal. Hanya sayuran jenis kol yang mengalami kenaikan harga dari Rp8.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. Diprediksi kenaikan harga masih akan terjadi hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.